Terdakwa Obstruction of Justice tewasnya Brigadir Yosua Otabarat Arief Rahman Hakim mengaku menyesal karena terlalu berloyalitas dengan atasannya. Loyalitas tersebut yang membuatnya terseret dalam kasus yang dibuat oleh Verdi Sampo. Hal ini disampaikan oleh Arief dalam sidang yang beragendakan pemerintahan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari. Arief mengatakan dirinya menaruh kepercayaan pada sang atasan karena menganggapnya benar. Diterangkan oleh Arief bahwa kegiatan dari tanggal 8 hingga 13 Juli 2022 adalah perintah dari semua pimpinannya. Dalam hal ini adalah Agus Nurpatria, Hendra Kurniawan hingga Verdi Sampo. Ex-wakaden B. Ropaminal di Propampori itu juga mengaku memiliki tingkat ketakutan yang besar terhadap Verdi Sampo. Arief bahkan sempat terdiam beberapa saat ketika menceritakan terkait ketakutannya tersebut. Majelis Hakim kemudian meminta Arief untuk membuka segala hal yang diketahuinya secara jujur. Menurut Hakim, sejauh ini pengakuan Arief mampu membuka hal yang diketahui. Mendengar pertekatan Hakim, Arief kemudian menangis dan menceritakan bahwa ketakutan tersebut tak hanya dirasakan olehnya tapi juga sang istri yang mengkhawatirkan keluarga mereka. Ya, pribadi saya menyesal terlalu percaya dan loyal terhadap pimpinan saya. Itu gimana, menyesal karena terlalu loyal? Ya, terlalu loyal dan terlalu percaya. Apa saja perintah pimpinan, saya menganggapnya itu benar. Itu bukan hal yang positif ya? Mungkin ke depannya, karena saya terus terang selalu banyak berpikir positif dibandingkan berpikir negatif. Dan ternyata setelah pengalaman ini saya berpikir juga, ternyata negatif thinking itu perlu juga ditanamkan. Karena melihat apa yang sudah saya alami dari priode juli sampai di hari ini. Saudara terdakwa, saudara terdakwa ini orang tuanya polifeng itu ya? Jadi, Anda sudah dari kecil yang ditanamkan di bawah idikan, di lekaristik atau kepolisian. Ya. Apakah ayah saudara masih duduk dan bisa melihat ada duduk di dalam tersedangannya? Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati